Perbantik itu dijalankan. Bagaimana mengurang ini wajibkan pemerintah menanggung biaya seleksi masyarakat ini. Kemudian, mahasiswa yang lulus di seleksi KCN wajib diterima oleh perbantik dan perbantik. Setupun ada ambatan-ambatan ekonomi, jadi PTN kita ke depan dilarang menolak mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik. Demikian pula selanjutnya, apabila sudah menjadi mahasiswa, perbantik dilarang mengeluarkan mahasiswa itu karena alasan ekonomi. Tidak mampu membayar uang kuliah, tidak mampu membayar uang katek. Perbantik dilarang mengeluarkan mahasiswa yang usaha. Tapi perbantik ini harus mencari cara bagaimana membantu mahasiswa tersebut bisa selesai. Sesuai dengan target perpulian dia. Inilah desain desa dan berbantik ini, pendidikan yang tidak susuk. Mulai dari usia ini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Bapak-Ibu sekalian yang sehormati, undang-undang utuh Universitas Tio Kumar segera dapat disakkan menjadi PTN, maka begitu lahir selain PTN, maka undang-undang itu langsung diterapkan di utuh ini. Bapak-Ibu sekalian komisi 10 setelah mendengar pengaparan dari Bapak-Ibu tadi, kami melihat berbagai persyaratan yang diperlukan sudah cukup memandang. Bapak-Ibu sekalian, kami minta kepada wakil dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan untuk melaporkan kepada Bapak Dirjen bahwa Buktu sudah memulisah untuk diporsi. Dan tahun 2010 akan menyampaikan langsung kepada Menteri, pada rakyat dalam waktu dekat. Sebuah-Ibu sekalian yang harus memberikan dukungan terhadap perubahan status utuh dari BTS menjadi PTN. Sejahtera, Alhamdulillah, Universitas Samudrali Langsat telah lebih dahulu memproles status PTN dan itu juga merupakan bagian dari dukungan Komisi 10. Jadi Bapak-Ibu sekalian selamatkan Sekiranya saya tidak terpaksa berbaik Kami menegaskan Solo selesaikan hal-hal yang masih perlu diselesaikan Misalnya persoalan-persoalan aset Soal-soal keorganisasian Dan persoalan-persoalan tanya yang terluka Agar silahkan diselesaikan Dan insya Allah